Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya Rudy di channel ngulik Pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi melanjutkan cerita yang berjudul Darah Hitam Pengabdi Setan Bagian Yang Keenam Dan seperti biasa yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk dalam ceritanya Bismillahirrahmanirrahim Danan dan Cahyo akhirnya kembali setelah menemui Nyi Sendang Rangu Mereka mendapati pendopo Nyi Kanjeng sudah seperti medan perang Pak Lik seorang diri menahan berbagai serangan di sana Aku dan Cahyo melaju secepat mungkin ke arah pendopo tempat persembunyian Nyi Kanjeng yang berada di pedalaman hutan Mengerikan Tak seperti saat kami pertama kali ke tempat ini Hampir dari seluruh penjuru hutan terlihat makhluk berbagai wujud melayang menuju arah pendopo Cahyo cepetan Kalau lawannya makhluk sebanyak ini Pak Lik pasti kewalahan Ucapku yang terus memaksa Cahyo untuk melaju dengan cepat Sebentar Tonan Sabar Coba kamu lihat di depan itu ada apa Ucap Cahyo yang perlahan mulai menghentikan motornya Benar kata Cahyo Di hadapan kami sudah berkumpul sejumlah pocong yang sepertinya berniat untuk menghalangi kami Di tempat ini tidak ada pemakaman Hampir dapat dipastikan pocong-pocong ini adalah kiriman dari seseorang Mereka ini sebenarnya gak ngerti atau pura-pura gak ngerti sih Melihara satu pocong buat penglaris aja hidupnya pasti gak tenang Gimana kalau sebanyak ini Ucap Cahyo dengan kesal Mereka gelap mata Justru kalau ada kesempatan Tugas kita buat nyadarin mereka Balasku Aku dan Cahyo membaca ayat-ayat suci untuk menenangkan jasad-jasad yang terbungkus kain kafan yang berdiri di hadapan kami Suara geraman dan tangisan terdengar dari penampakan-penampakan di hadapan kami Entah itu suara tangisan atau suara amarah Semua terdengar jadi satu hingga tidak dapat dibedakan Saat perlahan demi perlahan sosok itu menghilang Aku dan Cahyo kembali menaiki motor Cahyo untuk melanjutkan perjalanan Namun salah satu sosok pocong tadi terlihat berubah menyerupai kakek-kakek dan menghampiri kami Terima kasih ya nak Hati-hati sama mereka yang sudah mempunyai darah hitam Mereka bukan lagi manusia Ucap sosok kakek itu yang segera menghilang bersama dengan sosok lainnya setelah memperingatkan kami Ketik ireng Apakah mereka sudah tidak bisa kita anggap sebagai manusia lagi? Tanya Cahyo Seperti Girman kemarin ya Aku gak bisa mikir sekarang Nanti kita tanyakan sama Pak Lik juga Jawabku yang segera memberi isyarat ke Cahyo untuk terus melajukan vespatua miliknya Seperti yang sudah kami duga Secara tak kasat mata pendopo Nyai Kanjeng sudah berubah menjadi medan pertempuran Pak Lik Teriakku yang melihat Pak Lik sedang duduk bersilah di hadapan pintu dengan menggenggam kerisnya Saat mendekat aku merasakan hawa panas Aku tahu ini adalah pelindung yang dipasang Pak Lik yang hanya membakar makhluk yang mendekat dengan niat jahat Sana bantuin Pak Lik biar aku yang jaga raga kalian Perintah Cahyo Dengan segera aku mengambil posisi di sebelah raga Pak Lik Membentuk posisi yang sama Menggenggam keris raga Sukma di dada dan memisahkan Sukma dari ragaku Mengerikan dalam wujud Sukma terlihat dengan jelas Pak Lik seorang diri menahan berbagai macam serangan siluman-siluman dari berbagai wujud Tak hanya itu saja Terlihat beberapa wujud manusia melayang di sekitaran pendopo ini Jangan bengong Danan Pak Lik bisa ngurusin demit-demit ini Kamu urus yang di belakang rumah Terlambat sedikit Semua yang di pendopo dalam bahaya Ucap Pak Lik Aku menoleh ke tempat yang diperintahkan oleh Pak Lik Di sana terlihat sosok makhluk wanita besar berambut hitam panjang Tapi sebenarnya aku tak bisa membedakan apa itu rambut atau lendir Sebagian tubuhnya seperti tenggelam di tanah Sementara tangan dan sebagian tubuhnya merangkak berusaha menembus pelindung yang dibuat oleh Pak Lik Dengan penuh konsentrasi Aku membacakan sebuah mantra pada kepalan tanganku dan melemparkan ajian lebur saketi Sebuah pukulan jarak jauh untuk melumpuhkan makhluk itu Sayangnya ia hanya sedikit terpental dan kembali lagi kepada posisinya Pantas saja Pak Lik tidak mampu menahan makhluk ini sambil melawan makhluk lainnya Danan, makhluk sekuat itu pasti punya pengikat Entah cimat, pusaka atau apa, coba dicari dulu Teriak Cahyo yang menjaga tubuh kami sambil mengawasi pertempuran ini Benar kata Cahyo Aku pun memilih meninggalkan makhluk itu dan melayangkan sukmaku lebih tinggi dan mencoba membaca aliran kekuatan yang memperkuat makhluk itu Samar-samar namun terlihat Sebuah benda terkubur di bawah salah satu pohon Di sana juga terlihat bekas tanah yang baru dikubur Aku segera menghampirinya dan menghujamkan keris raga sukmaku ke tanah Sontak ledakan kecil muncul dari tanah dan mengeluarkan benda berupa botol kayu kecil yang pecah oleh seranganku Aliran benda kental berwarna hitam seperti keluar dari botol itu menyerupai darah yang sudah membusuk Saat itu juga suara teriakan menggema ke seluruh hutan Sosok makhluk wanita hitam bertubuh besar itu berteriak seperti merasa kesakitan Tak menyanyiakan waktu aku segera menghampirinya Membacakan mantra pada kerisku dan menusukannya ke tubuh makhluk itu Sekilas aku merasakan terdapat lebih dari satu jiwa yang membentuk makhluk ini Ada ratusan, ya ratusan nyawa yang ditumbalkan oleh pemilik ingon ini untuk bisa membuatnya patuh Kali ini di setiap seranganku kubacakan doa-doa yang kuharap bisa sedikit meringankan beban mereka yang mati Dengan mengenaskan di tangan manusia biadab yang menumbalkan mereka hanya demi kekuatan fana ini Saat makhluk itu menghilang, tiba-tiba salah satu sosok sukma manusia yang melayang terjatuh Dan menjadi pucat seolah kekuatannya mulai menghilang Brengsek kalian, tukar apa kalian ikut campur urusan kami? Ucapnya, aku menghampiri pak Lek, sepertinya dialah pemilik ingon itu Sudah hentikan, masih ada waktu untuk bertobat Nyikanjeng dan Raden Anjar sudah memilih jalan yang benar Sampai kapan kalian ingin seperti ini? Teriaku Sampai semua yang menghalangi tujuan kami mati Balasnya dengan penuh emosi Kali ini sukma salah seorang yang lain yang menyerang pendopo seperti membaca mantra Hanya dengan mendengar ucapannya saja aku sudah merasakan bahaya Tak lama setelahnya muncul siluman berwujud macan tak jauh dari hadapan Cahyo Hati-hati Cahyo! Teriaku Namun sepertinya kekhawatiranku sia-sia Dalam sekejap sosok siluman macan itu segera terpental jauh ke arah pemanggilnya Tak mau menyanyiakan waktu Pak Lik membacakan sebuah mantra dan memainkan gerakan tangan hingga muncul sebuah api Geni para loka Ya, salah satu ilmu terkuat milik Pak Lik Ia melemparkan serpihan-serpihan apinya pada roh-roh penasaran yang diperbudak oleh mereka Hingga roh itu bisa tenang dan pergi ke alam yang seharusnya Melihat kondisi pertempuran sudah berbalik Manusia dalam sosok sukma itu memilih untuk mundur dan menarik semua pengikutnya Bukan hanya kami Ada begitu banyak orang yang menginginkan kematian anak itu dan ibunya Kalian pasti mati Ancam salah satu dari mereka Saat keadaan sudah aman Aku dan Pak Lik kembali ke raga kami dan segera masuk memastikan keadaan Tika dan yang lain Sungguh pemandangan yang tidak pernah kusangka Pak Gito, Tika, Nyikanjeng, dan Yunija sedang bersimpuh sambil melantunkan ayat-ayat suci Pak Lik Tolehku pada Pak Lik Tika yang ngajak Dia yang mengajarkan ibunya sedikit demi sedikit mendalami agama Jawab Pak Lik Aku sedikit tersenyum dan perlahan menghampiri mereka Mas Danan, Mas Cahyo Sambut Tika dengan wajah cerianya Sepertinya walaupun dalam keadaan menjekam Tika juga mendapatkan hal baik yang bisa membuatnya tersenyum seperti itu Tebakanku, hal baik itu adalah kedua orang tuanya berada di sisinya Eh, kamu sudah mandi belum? Jangan-jangan dari pas Mas tinggal, kamu belum mandi ya? Kuda Cahyo Tika yang berlari menghampiri kami seketika berhenti dengan memasang raut muka cemberutnya yang lucu Halah, jangan didengerin, Tik Yang belum mandi itu Mas Cahyo Alasannya lagi dalam keadaan darurat terus Timpalku Cahyo membalasnya dengan nyengir sambil sesekali mencium bau tubuhnya Belum lama kami memasuki pendopo Tiba-tiba terdengar suara menggelegar seperti suara benda yang terjatuh Sepertinya itu sebuah serangan yang terhalang oleh perlindungan Pak Lik Kita harus segera meninggalkan tempat ini Sepertinya akan semakin banyak serangan Ucapku Pak Lik setuju Tapi kemana? Nyikanjeng ada tempat yang lebih aman gak? Tanya Pak Lik ke Nyikanjeng Namun ia hanya menggeleng Selama ini tidak ada yang bisa menyerang keluarga Dharma Wiloyo sampai seperti ini Jadi kami tidak pernah mempersiapkan untuk kejadian ini Jawab Nyikanjeng Kami berpikir cukup keras hingga tiba-tiba Cahyo menghampiriku Nan, aku penasaran Mes yang dulu kita datangi di desa Tanggol Mayit Sepertinya tidak ada yang berani masuk ke sana Termasuk demi-demi suruhan dukun itu Apa ada kekuatan yang melindunginya? Tanya Cahyo Seketika aku teringat kejadian saat menolong Yanto dan teman-temannya Setiap saat aku meninggalkan mes itu Tubuhku merasakan adanya perbedaan aliran kekuatan yang membuatku terhuyung Benar juga Nyikanjeng Sebenarnya itu tempat apa? Tanya aku Saya tidak tahu Tapi menurut adat turun-temurun dari Terah Dharma Wiloyo Tempat itu tidak boleh dimasuki Tempat itu menjijikan Karena hanya digunakan untuk menyimpan calon tumbal Jelas Nyikanjeng Mendengar kata-kata itu Aku sedikit kesal Sebegitu rendahkah nyawa manusia di mata mereka Terah Dharma Wiloyo Lalu mengapa saat itu Nyikanjeng menyimpan jasa di hidup anaknya Nyikanjeng disana? Tanya aku Saat itu tumbal-tumbal yang disediakan memang untuknya Sehingga ia harus berada dekat dengan calon tumbalnya Jawabnya Nyikanjeng Cahyo pun merasa kesal mendengarnya Itu pasti kata dukun itu kan? Tanya Cahyo memastikan dan Nyikanjeng hanya mengangguk mengiakan Danan Kalau gitu kita kesana Teriak Cahyo Saat itu juga semua yang ada di pendopo setuju Yunijah yang tidak ada hubungan apa-apa dengan kejadian ini Akan kami turunkan di rumah keluarganya yang tak jauh dari hutan ini Pak Gito Aku Tika dan Nyikanjeng bersiap menggunakan mobil milik Nyikanjeng Sementara Cahyo dan Pak Lik sedang membersihkan Jok Vespa tua Cahyo dan bersiap menaikinya Pak Lik Pak Lik kenal dengan Mas Jagat Katanya sepupu Pak Lik dan masih ada hubungan darah dengan kita ya? Tanya aku Sementara di sisi lain Pak Gito sedang mempersiapkan mobilnya Walah Jagat Sudah lama gak ketemu Nah kalian ketemu di mana? Tanya Pak Lik Di rumah Raden Anjar Pak Lik Saat ini nasib Raden Anjar tidak jauh dengan Nyikanjeng Mas Jagat ku minta tolong untuk melindungi Raden Anjar dan anaknya Ucapku Saat itu juga Cahyo menoleh Seperti baru ingat sesuatu Kalau begitu Raden Anjar pasti juga diincar nan Mungkin Nyikanjeng bisa mengirim utusan untuk mengajaknya kemes nan Teriak Cahyo Pak Lik menepuk bundak Cahyo dan menenangkan kami Sudah tidak usah minta tolong Nyikanjeng Biar Pak Lik saja Ayo cepat kita berangkat Jawab Pak Lik Lah Pak Lik juga bisa ngirim utusan gaib Kok aku baru tau? Tanya Cahyo Putusan keib kundulmu Tinggal nelpon Jagat aja kan bisa Jangan bilang kelamaan di Jagat Skoro Demit itu Jangan bilang kelamaan di Jagat Skoro Demit itu Bikin kamu lupa teknologi jaman sekarang Ucap Pak Lik Aku sedikit tertawa melihat Cahyo yang menggaruk-garuk kepalanya Ya sudah Pak Lik Kira-kira mereka ada kendaraan untuk kesana gak ya? Tanya aku Lah, emang kalian gak lihat pas kesana Jagat naik apa? Tanya Pak Lik Kami berdua hanya menggeleng Helikopter? Udah gak usah khawatir Cepet jalan Perintah Pak Lik lagi Helikopter? Serius Pak Lik? Tanya aku Iya, udah gak usah musingin mereka Saat itu Pak Gita memberi isyarat bahwa mobil sudah siap dan Nyai Kanjeng sudah masuk bersematika Kami segera memulai perjalanan menuju mes tempat yang dulu selalu kami harap tak pernah ada Singkat cerita malam semakin larut Kami melajukan kendaraan dengan cepat Rupanya prediksi Cahyo benar Pak Lik juga diincar oleh orang-orang ini Hal mengagetkan ku ketahui saat aku menanyakan kepada Nyai Kanjeng Rupanya dari sekian banyak yang mengincar Tika dan Nyai Kanjeng Sebagian besar adalah saudara-saudara mereka sendiri yang ingin menghabisi Tika Keberadaan Tika sebagai anak dari pemimpin Trah Dharma Wiloyo dianggap sebagai aib oleh saudara-saudara Nyai Kanjeng Walaupun tidak berniat untuk ikut campur dalam urusan Dharma Wiloyo Mereka tetap khawatir suatu saat Tika akan memiliki kemampuan untuk mengambil posisi tertinggi di trahnya tersebut Saat mulai memasuki jalan yang dikeliling hutan Di tengah perbincangan kami tiba-tiba terdengar suara pukulan dari atap mobil Awalnya kami menganggap sebagai suara benda jatuh biasa Namun suara itu terus berulang seperti sesuatu yang sedang berada di atas mobil ini Mas Danan, itu apa? Tika takut mas Aku menoleh ke belakang dan melihat wajah Tika yang pucat pasti di pelukannya Nyai Kanjeng Ia menatap ke jendela di sebelahnya Dan terlihat dengan jelas sesuatu yang membuatnya sampai ketakutan seperti itu Ya, ternyata ada rambut hitam panjang menjunta yang diikuti dengan wujud kepala seorang nenek tua yang menatap ke arah Tika dari atap mobil Aku bersiap membacakan doa untuk mengusirnya Namun kali ini gantian Pak Gito yang terlihat kaget hingga mobil yang kami tumpangi hampir keluar jalur Mas, setan Ucap Pak Gito yang terlihat menjauhi jendela di sampingnya Rupanya niat mereka membunuh Tika tidak main-main Hingga mengirimkan mahluk ini untuk mengejar kami Aku membacakan ajian mukso-pangrekso untuk menghindari niat jahat dari mahluk-mahluk itu Namun sepertinya itu tidak cukup Aku harus keluar untuk menghadapi mereka Tapi ini bukan seperti di film-film action di mana aku bisa bertarung di atas mobil tanpa terjatuh Bisa-bisa bukannya beradu dengan demit dan malah wajahku yang beradu dengan aspal Di tengah kebingunganku aku melihat Pak Lik sedang mengikatkan sarung cahaya ke tubuhnya Dan cahaya seolah menjaga agar tubuh dia tak terjatuh Aku seperti membaca niat Pak Lik dan segera menarik keris rogo sukma dari tubuhku Mas, Mas Danan mau ngapain? Tanya Pak Gito Tolong menjaga tubuh saya ya Pak Ucapku yang segera memisahkan sukmaku dari raga dengan menggenggam wujud kaib keris raga sukma Dengan tubuh sukma aku dan Pak Lik bisa bertarung dengan makhluk-makhluk kiriman ini tanpa takut terjatuh Dari atas mobil aku melihat sosok nenek dengan leher panjang yang menakuti Tika tadi berusaha memasuki mobil Namun sesuatu seperti menghalanginya Saat itu juga aku menusuk roh itu dengan keris raga sukma hingga asap hitam keluar perlahan dari tubuhnya Sayangnya dari sisi jendela Pak Gito, makhluk serupa berbalik menyerangku dengan menyempurkan asap hitam yang membuatku hampir tidak bisa melihat keadaan sekitar Tanpa pengelihatan yang jelas, tiba-tiba sebuah luka gigitan tersema di pundaku Wujud sukmaku tidak mengeluarkan darah, namun rasa sakit juga dirasakan oleh tubuhku Aku mencari keberadaan makhluk-makhluk itu di tengah kepungan asap hitam Namun tidak menemukannya sampai sebuah mantra terdengar menggema di sekitarku Ya, itu adalah suara Pak Lik Seketika asap itu menghilang dan keberadaan kedua nenek itu kembali terlihat Dan, segera habisi kedua makhluk itu Mereka cuma pembawa teluh, biar Pak Lik fokus mencari apa yang mereka bawa Berintah Pak Lik Aku setuju dengan Pak Lik Mereka bukan makhluk yang sulit dihadapi Namun sesuatu yang mereka kirimkan mungkin bisa mempengaruhi Pak Gito atau kendaraan ini Hingga mencelakakan kami semua Dengan segera aku membacakan doa untuk menenangkan kedua makhluk itu Namun ternyata kekuatan hitam mengikat kedua makhluk ini yang membuat mereka patuh oleh mereka yang mengirimnya Pak Lik masuk ke dalam mobil dan mengeluarkan benda kecil yang terbungkus kain kafan Seperti berisi tanah kuburan dan terikat jerami Yang pasti aku merasakan kekuatan hitam pekat dari benda tersebut Kedua makhluk tadi menjadi beringas ketika mengetahui teluh yang ia bawa telah diambil oleh Pak Lik dan mulai mengejar Pak Lik Tanpa pikir panjang, aku membacakan doa ke arah keris rogo sukmoku dan menghujamkannya ke arah kedua makhluk itu Dan makhluk itu pun menghilang di kegelapan bersama dengan melajunya mobil yang dikendarai oleh Pak Gito Terlihat juga Pak Lik sudah membakar benda yang menjadi perantara teluh itu dan segera memerintahkanku untuk masuk ke dalam mobil Mobil kami melaju secepat mungkin hingga melalui halte proyek perusahaan milik Nyai Kanjeng Tepat sebelum memasuki jalur hutan, tiba-tiba kendaraan kami dihadang oleh beberapa orang berpakaian lusuh yang dipimpin oleh seorang pria berpakaian jawa Lengkap dengan sarung dan keris yang terikat di pinggangnya Nyai Kanjeng, siapa mereka? Tanyaku kepada Nyai Kanjeng Raden Sarwaku Sumo, anak tertua dari almarhum Pak Disayah Jawabnya dengan gemetar Dari reaksi Nyai Kanjeng, aku bisa menebak bahwa mereka tidak di pihak kami Saat itu kami turun dari mobil, sementara Nyai Kanjeng menyembunyikan tika di belakangnya Nyai Kanjeng, saya masih menghormatimu sebagai saudara Habisi anak haram itu sekarang Dan kalian akan kubiarkan hidup Ucapnya Jelas, orang itu bukan orang biasa Nyai Kanjeng yang pernah memangku posisi pemimpin terah saja sampai gemetar Tertar melihat orang ini Bagaimana kalau dibalik? Kau bunuh saja saya dan biarkan tika hidup tenang dengan ayahnya Ucap Nyai Kanjeng yang dibalas dengan genggaman erat tika di bajunya Jangan bodoh, kamu pun sudah tua Darah Dharma Wiloy yang sudah mengalir di tubuh bocah itu tidak akan hilang sampai ia mati Aku hanya menanyakan satu kali Nyawamu dipertaruhkan di sini Ucapnya Aku berdiri di hadapan Nyai Kanjeng Sementara Cahyo dan Pak Lik yang baru saja sampai Sekarang memarkirkan motornya dan menyusul di sampingku Kami berharap keberadaan kami bisa memberi keberanian untuk Nyai Kanjeng dan Pak Gita yang berniat melindungi tika Tak usah ku jawab Kalian sudah tahu jawabannya Ucap Nyai Kanjeng Saat itu juga wajah Raden Sarwoku Sumo menjadi murkah Ia mulai memerintahkan orang-orang suruhannya untuk menyerang kami Pak Lik, gimana nih? Alang kita orang, bukan demit Tanya aku Tenang, mereka urusan si panjul saja Kita siap-siap urusin abdi dalam itu Ucap Pak Lik Abdi dalam? Keratan mana yang memakai ilmu hitam begini Pak Lik? Tanya aku Mainmu kurang jauh, Nan Banyak kerajaan gaib yang mencari pengabdi seperti mereka ini Jawab Pak Lik Sekilas aku teringat kisah masa kecilku dulu mengenai keratan Skorokidul Mungkin keratan seperti itu yang dimaksud oleh Pak Lik Caya mulai sibuk menghalau anak buah Raden Sarwoku Sumo dengan kemampuan dari warna surah Sepertinya orang-orang ini juga dipekali jimat yang membuat mereka memiliki kemampuan Untuk merepotkan Cahyo Raden Sarwoku Sumo hanya berjalan perlahan mendekat ke arah kami Secara spontan kami menahannya untuk mendekat Namun aneh Ia tak melakukan apa-apa dan hanya melipatkan tangannya di belakang dan seketika aku terpental cukup jauh saat ia mendekat Mas Danan Teriak Pak Gito Tapi matanya tidak mengarah ke arahku melainkan ke tubuhku Sukmaku terpisah sementara tubuhku terjatuh di hadapan Raden Sarwoku Sumo Beruntung Pak Lik masih bisa mempertahankan Sukmanya di dalam raganya Samar-samar terlihat pancaran kekuatan dari tubuh Pak Lik yang beradu dengan kekuatan hitam dari tubuh Raden Sarwoku Sumo itu Semua ini terlihat jelas dengan wujud Sukmaku Sayangnya Sukmaku terpisah dengan paksa Sehingga aku harus menstabilkan wujud ini untuk memanggil wujud gaib dari keris raga Sukma untuk bertarung Tak lama tubuh Pak Lik juga ikut terpental Beruntung ia berhasil menjaga agar Sukmanya tidak terpisah sepertiku Sampai kapanpun ilmu putih tidak akan mampu melawan kekuatan ini Jawabnya Chahyo yang mengetahui kondisi kami yang dalam bahaya Segera menghempaskan setiap orang yang menyerangnya Dan bersiap menyerang ke arah Raden Sarwoku Sumo itu Kakek tua Jangan sombong kamu Capnya sambil melompat untuk mehempaskan Raden Sarwoku Sumo dengan kekuatan dari Wanasura Anehnya Sebelum sampai menyentuhnya Chahyo terjatuh dan sesuatu terlempar dari dalam tubuhnya Sosok Roh Kera Raksasa Ya Itu adalah Wanasura Wanasura terpisah dari tubuh Chahyo Chahyo Roh Wanasura Aku mencoba memperingatkan Chahyo yang masih mengumpulkan kesadarannya Mendengar teriakanku Seketika Chahyo panik Wanasura tidak memiliki tubuh fisik Akan sangat berbahaya bila terpisah dari tubuh Chahyo di alam manusia Sukmaku menghampiri Wanasura dan menuntunya kembali ke Chahyo yang berlari ke arahnya Setelah membantu menyatukan kembali ke tubuh Chahyo Aku segera mendekatkan ke tubuhku Namun kekuatan besar dari Raden Sarwoku Sumo menahanku untuk menyatu lagi Bisi mereka Sukma mereka akan menambah kekuatan kalian Ucap Raden Sarwoku Sumo pada sosok yang seketika muncul dari kegelapan hutan di belakangnya Bayangan hitam muncul dari belakang Raden Kusumo Wujudnya semakin jelas berwujud seperti manusia Yang tingginya lebih dari dua kali manusia biasa Dengan kepala kuda dan berbagai perhiasan yang biasa dikenakan oleh prajurit zaman dahulu Hati-hati Pak Lek Makhluk itu peliharaannya Kicaran Rundra Peringat Nyai Kanjeng Makhluk itu sudah memakan ratusan Sukma Bahkan semenjak belum menjadi ingon Raden Sarwoku Sumo Mendengar ucapan Nyai Kanjeng aku sedikit panik Terlihat juga Chahyo setengah mati menahan roh warna surah untuk tetap di tubuhnya Sayangnya yang kutakutkan terjadi Sukmaku yang paling lemah menjadi incaran kicaran Rundra yang segera menerjang ke arahku Makhluk itu menggenggam senjata berupa cambuk layaknya pemain jatilan yang menunjukkan aksinya Beruntung aku berhasil menarik keris raga Sukmaku dan menahan serangan cambuknya Namun tubuhnya yang besar membuatku sulit menghindarinya Perlahan aku merasa sosok Sukmaku mulai melemah Dan segera sadar bahwa ini adalah pengaruh dari pusaka berwujud kuningan dengan batu merah darah yang dikalungkan di leher ingon ini Chahyo yang menyadari keadaan ini mencoba menolongku Namun Raden Sarwoku Sumo menatapnya dan mementalkan lagi roh warna surah Chahyo setengah mati mempertahankan temannya itu Pak Lek mencoba menyerang pria di hadapannya itu untuk melindungi Chahyo Namun naas, kali ini tubuhnya tak mampu bertahan hingga Sukmanya juga ikut terlepas Kicaran Rundra juga menyadari kemunculan Sukma Pak Lek dan bersiap untuk menghabisinya juga Entah tak ada lagi yang bisa kulakukan Kuku-kuku hitam tajam Kicaran Rundra terlihat mendekat ke arah Sukmaku yang hampir tak mampu bergerak seperti bersiap mengoyak dan memakanku Namun tepat sebelum kuku itu menyentuhku Aku melihat sebuah keris melayang melewatiku dan menancap tepat di pusaka Kicaran Rundra Aku ingat keris itu Itu pusaka Dharma Wijaya yang diserahkan Raden Anjar kepada Dirga Aku menoleh ke belakang, sebuah mobil pickup datang menghampiri kami dan mengarah ke arah Raden Sarwo Kusumo hingga ia mundur dari posisinya Tak menyanyiakan kesempatan, aku dan Pak Lek segera kembali ke raga kami dan memastikan warna surah sudah kembali menyatu dengan Chahyo Bimo, Danan, semuanya naik Teriak Mas Jagat yang berada di posisi supir bersama Raden Anjar dan Ajeng di sebelahnya Sementara Dirga di bak belakang segera menarik kembali keris pusakanya kembali ke tangannya Gila, apa ini kemampuan keris itu? Ia bisa diterbangkan dan kembali kapanpun sesuai perintah pemiliknya Kami semua menaiki mobil pickup yang dibawa oleh Mas Jagat dan memastikan tak ada yang tertinggal Raden Sarwo Kusumo yang mengetahui rencana kami bersiap berlari mendekat Namun sebuah kekuatan muncul dari tatapan Raden Anjar di dalam mobil yang membuat Raden Sarwo Kusumo tak mampu menggunakan kekuatannya selama beberapa saat Kami pun berhasil melarikan diri ke dalam hutan Namun Raden Sarwo Kusumo memerintahkan suruhan gaibnya untuk terus mengejar kami Sementara ia bersiap menuju ke kendaraannya untuk mengejar kami ke dalam hutan Pak Lik Ucap Chahyo tiba-tiba Kenapa Anjul? Balas Pak Lik Katanya helikopter Tanya Chahyo dengan mata yang melirik ke arah Pak Lik Aku pun sedikit tertawa dengan pertanyaan Chahyo karena aku sudah menduga jawaban Pak Lik tadi tidak serius Lai ya toh, bentukannya kan mirip helikopter Kalau bahasanya Jagat, ini helikopter darat Iya toh gat Jawab Pak Lik sambil matuk atap mobil di atas Mas Jagat Iya, kan bentuknya sama, cuma gak bisa terbang Lanjut Mas Jagat sambil tertawa Terlihat wajah kecewa Chahyo atas jawaban itu yang diikuti dengan Tatika sambil menutup mulutnya Nye Kanjeng, bagaimana rasanya menaiki helikopter darat milik perusahaan Sambara ini? Ucap Chahyo sambil menirukan suara reporter yang sering kami tonton di televisi Aku mencopot sandalku dan melemparkannya ke arah Chahyo Eh, serius? Itu loh, turdemit yang ikuti nambah banyak? Ucapku Haha, Mas Chahyo lucu ya? Ucap dirga dengan polos Kamu belum tahu kalau didengar kendang topeng monyet, tingkahnya lebih lucu lagi loh Lanjut Pak Lik yang disambut dengan tawa dirga Eh Pak Lik Ucapku memperingatkah situasi ini pada Pak Lik yang malah ikut bercanda Saat itu kami mengatur posisi dimana Nye Kanjeng, Tika, Pak Kito berada di pojok sementara aku, Chahyo, Dirga, dan Pak Lik mengelilinginya untuk menghalau serangan dari berbagai arah Hawas, Mas Teriak dirga sembari melemparkan kerisnya ke arah sosok bola api yang melayang ke arah Tika Sayangnya keris itu meleset Sepertinya dirga masih belajar untuk mengendalikan kekuatannya Setidaknya serangannya memberikan kesempatan Pak Lik untuk membaca amalan api dan mengadunya dengan banas pati itu Gila Untuk anak kecil saja, mereka sampai mengirim banas pati Cap Pak Lik Sayangnya tidak cukup sampai di situ Beberapa bola api mendekati kami lagi dari belakang Nye Kanjeng, Raden Sarwaku semua itu bisa ngirim berapa banas pati sih? Tanya Chahyo dengan kesal Nye Kanjeng menggeleng Banas pati itu bukan kiriman Raden Sarwaku semua Ucap Nye Kanjeng Aku heran dan segera menoleh ke arah Nye Kanjeng Namun Mas Jagat sedikit mengeluarkan kepalanya dari jendela dan berteriak ke arahku Memangnya kalian sahaja yang bawa musuh Kami juga bawa Ucapnya dengan nada seolah ini adalah hal yang biasa Banas pati itu perbuatan terah protowongso yang menyerang kami di rumah Raden Anjar Mas Jelas dirga Selain itu masih ada yang lain juga nanti Singkat cerita jauh masuk ke arah desa Tiba-tiba tepat saat melewati persimpangan lahan perusahaan Kami dihadang oleh beberapa orang berpakaian serba hitam layaknya dukun Kawakan bersama orang suruhan dan sepeda motor yang terparkir Berhenti Teriak mereka dengan berdiri di satu-satunya jalur yang bisa dilalui mobil ini Gila Bahkan mereka sampai sudah bersiap menghadang kami di dalam hutan ini Ucapku Cahaya menggedar atap mobil sambil memberi isyarat kepada Mas Jagat Gas aja mas Biar tak urus Dengan kekuatan warna surah di kakinya Cahaya melompat tepat di hadapan mobil Dan menyingkirkan dukun itu dengan hempasan sarungnya yang diayunkan dengan tenaga warna surah Setelahnya ia berlari dengan kecepatan yang mampu menyaingi mobil ini dan kembali ke bak belakang Aku memberi isyarat berupa tanda jempol untuk memberitahukannya bahwa aksinya keren Sayangnya tak jauh setelahnya sudah ada lagi yang bersiap menghadang kami di depan Orang-orang dengan pakaian yang sama Namun sudah bersiap dengan berbagai jenis lelembut yang sudah berlompatan di atas pohon Sementara di belakang orang-orang tadi Sudah banyak orang mengejar kami dengan motor yang terparkir tadi Kita kemana danan Teriak Mas Jagat Aku mencoba berpikir mencari cara untuk kabur Namun tak ada jalan lain Gimana kalau kita hadapi aja? Ucap Cahaya Terlalu banyak Belum lagi di belakangnya ada Raden Sarwokusumo Ucap Pak Ali Aku melihat sekitarku dan tiba-tiba teringat sebuah hutan tempat aku dan Cahaya bertemu dengan seorang nenek Cahaya, petan itu? Teriakku mencoba memberi isyarat kepada Cahaya Mas Jagat, Belok Parkir dimana saja terserah Kita masuk dalam hutan itu Teriak Cahaya yang mengerti maksudku Tapi itu tempat apa? Tanya Mas Jagat Udah Mas ikuti aja Mungkin disana ada kesempatan kita untuk selamat Jawabku Sesuai perintah Cahaya, Mas Jagat meninggalkan mobilnya di antara selah-selah pohon Dan kami berlari menuju sebuah hutan dimana terdapat bangunan kayu tua misterius Lari Tapi jangan terlalu dekat kebangunan kayu itu Perintahku Hingga sampai ke sebuah kubuk yang dibuat dengan sisa-sisa kayu bangunan perusahaan yang dulu pernah ada di tempat ini Bah, maaf mbah Kami kesini lagi Ucapku pada nenek itu Sudah, tak apa-apa Yang penting kalian selamat Ucapnya sambil menatap orang-orang yang bersama denganku Mereka ini Tanyanya dengan bingung Saya Saya Bimo Pak Lik Mereka Ini Jagat Dan ini Dirga Kebetulan kami berusaha melindungi orang-orang ini mbah Ucap Pak Lik dengan sopan Nenek itu mengangguk dengan gemetar Sepertinya tenaganya sudah semakin termakan usia Sepertinya tenaganya sudah semakin termakan umur Ia melihat ke arah Nyai Kanjeng dan Raden Anjar Lalu masuk sebentar ke arah gubuknya dan keluar dengan membawa sebuah perhiasan Ini penyamukan Kamu yang meninggalkannya di mulut hutan ini Ucapnya pada Nyai Kanjeng Benar mbah Ucap Nyai Kanjeng dengan wajah yang sedikit tertunduk Berarti Kamu dan Astri Dan kamu Anjar Ucap nenek itu Nyai Kanjeng dan Raden Anjar sontak mendekat ke nenek itu Aku mengambil kesimpulan bahwa nama asli Nyai Kanjeng Adalah dan Astri Maafkan mbah Yandu Mbah gak bisa menyelamatkan suami dan anakmu Ucap nenek itu dengan tatapan sedih Enggak mbah Dulu saya sempat gelap mata Tapi sekarang saya sudah ikhlas Ucap Nyai Kanjeng Mbah ini jangan-jangan eyang kami ya Nyai petari Dharma Wiloyo leluhur kami yang mengasingkan diri itu Tanya Raden Anjar Nenek itu mengangguk Tapi jangan panggil saya dengan nama itu lagi Panggil mbah saja ya Ucapnya sambil beberapa kali menepuk tubuh Raden Anjar dan Nyai Kanjeng Yang seolah merasa terharu bisa bertemu dengan anggota keluarganya lagi Kalian semua sembunyi dulu di tempat ini Saya harus mengawasi agar mereka tak mengejar kalian dan tidak merusak bangunan kayu itu Lanjutnya Aku ikut mbah Ucapku yang segera disusul oleh Cahyo Belum sempat aku mengejarnya Tiba-tiba terdengar suara ledakan dari bangunan tua itu Mbah jadi semakin cemas dan berjalan semakin cepat dengan kakinya yang sudah sulit untuk berjalan Keluar kau Nyai Kanjeng Teriak seorang yang berusaha masuk ke bangunan tua itu Mereka membawa beberapa orang dan tak sedikit demit ia mengikutinya Kami mengintip dari balik semak-semak Sementara mbah terlihat sangat cemas Mbah, sebenarnya di dalam bangunan itu ada apa sih? Tanya Cahyo Nanti kalian akan tahu sendiri Mungkin kedatangan kalian semua adalah pertanda saatnya menghadapi makhluk itu Jawabnya Maksud mbah? Lebih dari seratus tahun saya menjaga tempat ini Agar tak ada yang mendekat ke bangunan tua itu Namun umur saya tidak akan lama lagi Harus ada yang menghentikan makhluk di bangunan itu Jelasnya Kami memperhatikan lebih jelas ke arah bangunan itu Sepertinya mbah juga sudah memasang pelindung untuk menyamarkan tempat keberadaan kami Perlahan samar-samar aku mendengar suara alunan musik Jawa pengiring tarian Entah dari mana suara itu berasal Tidak ada satupun alat musik di tempat itu Tak berapa lama setelahnya Seseorang mencoba melarikan diri dari bangunan itu dengan sebagian tubuhnya yang sudah menghitam T-tolong Teriaknya Bria itu berlari ke arah sebuah mobil yang kuduga ditumpangi oleh Raden Sarwoku Sumo Dan segera turun menghampiri anak buahnya itu Tak lama setelahnya jantungku berdetak dengan tidak teratur seolah ada bahaya besar yang akan muncul Wajah Chahyo pun berubah ketika dia sudah merasakan hal ini Dari dalam bangunan melesat sebuah boneka kayu besar seukuran manusia Benda itu melayang ke arah orang-orang berbaju dukun yang menyerbu ke arah hutan ini Berbagai macam mantra terdengar dari mulut mereka ke arah boneka itu Namun tak satu pun serangan mereka yang berhasil Sebaliknya Perasaan dendam yang telah terkubur beratus tahun terasa di sekitar boneka itu Hingga kekuatan hitam pekat menyelimuti boneka itu Makhluk itu berwujud sebuah boneka kayu berkepala patok kelapa yang mengenakan pakaian penari lusuh seperti sudah berumur Riasan di wajahnya seolah terbuat dari darah seseorang Boneka itu nini towo Selama ini boneka itu tersekel di bangunan itu ya Tanyaku Mbah mengangguk Belum sempat bertanya lebih jauh tiba-tiba terdengar suara teriakan yang menggila dari teras bangunan itu Aku menoleh dan melihat pemandangan yang mengerikan Sebagian dari dukun-dukun itu mati dengan tubuh yang menghitam Sementara boneka itu melayang dan menancapkan kayu bagian tajam dari bawah tubuhnya Kesiapapun yang masih hidup hingga darah bermunceratan di tempat itu Tak hanya itu Banaspati, pocong dan demit alas yang menjadi pengikut boneka itu dengan tanpa perlawanan seolah siap mengikuti perintah dari boneka itu Melihat kejadian itu Raden Sarwokusumo memerintahkan sisa orang suruhannya untuk pergi dan segera masuk ke mobil untuk meninggalkan tempat ini Pergi, kita harus pergi sekarang Setelah ini, makhluk ini pasti mengincar kita Ucap Mbah Kami berjalan dengan terburu-buru menuju tempat Pak Lik dan yang lain Terlihat di sana Pak Lik dan Mas Jagat sedang berbincang setelah cukup lama tidak bertemu Mbah masuk kembali ke dalam kubuknya dan membawa beberapa boneka cerami dan melemparkannya ke beberapa sudut hutan dan sisanya tertumpuk di sekitar kami Entah mengapa aku tak memiliki keinginan untuk bertanya benda apa itu Pak Lik, kita pasang pelindung, makhluk mengerikan di bangunan itu baru saja bangkit Ucapku Pak Lik tak banyak bertanya dan segera membacakan doa pelindung dengan bantuan Mas Jagat Dirga yang sudah berkenalan dengan Tika berusaha menenangkannya Sementara aku dan Cahyo bersiap di karis depan menyambut kedatangan makhluk itu Hening, hampir tak ada suara selama beberapa saat setelah kami bersiap-siap Entah kapan makhluk itu akan sampai ke tempat ini Seketika tanpa abad-abad tiba-tiba pelindung Pak Lik terpecah oleh sebuah gelombang hitam yang melintasi kami Kekuatannya begitu besar hingga membuat pohon di sekitar kami terlihat mengering Apa itu tadi? Tanya Pak Lik Pak Lik, fokus, bangun pelindung lagi Seandainya tak ada pelindung tadi, pasti tubuh kita juga sudah membesuk oleh kutukan makhluk itu Teriaku Pak Lik mengerti dan membangun lagi pelindungnya Sesekali suara tokek memecahkan keheningan Namun suaranya meredup seolah takut akan sesuatu Gelap, cahaya dari gubuk mbah perlahan meredup Sayup-sayup terdengar suara musik Jawa pengiring tarian dengan nada yang mengerikan diikuti suara semak-semak yang tersibak Dari tengah kegelapan hutan itu akhirnya boneka Ninitowo itu menunjukkan wujudnya di hadapan kami dengan wajah mengerikan dan aura yang penuh dendam Mati Suara seorang perempuan terdengar berbisik oleh kami Ninitowo Makhluk apa yang ada di dalamnya hingga bisa sejahat ini Tanya Mas Jagat Gak ada yang tahu Mas Yang pasti kutukannya bisa membuat tubuh manusia membusuk seketika Teriak Cahyo Nyai Kanjeng berdiri dan melihat dengan jelas ke arah makhluk itu Jadi makhluk ini yang telah membunuh anak dan suami saya Ucapnya dengan suara gemetar Raden Anjar berusaha berdiri dan menenangkan Nyai Kanjeng Sudah yuk ada yang lebih penting sekarang Ucapnya Boneka itu terlihat melayang dan menari-nari di hadapan kami Tanpa sadar sekali lagi gelombang hitam mengempaskan pelindung Pak Lee Saat itu juga Mbah berjalan ke arah boneka itu dan mengikatkan sebuah tali yang terbuat dari kafan ke tubuh boneka itu Sayangnya boneka itu mengamuk dan melayang sampai akhirnya menusukan bagian runcingnya ke tubuh Mbah Perlahan luka itu menjadi menghitam sama seperti bagian tubuhnya yang telah membusuk Mbah Teriaku dengan khawatir Namun tak lama setelahnya luka Mbah menutup kembali Dan salah satu boneka jerami yang tertumpuk berubah menghitam seperti menggantikan lukanya Sudah Mbah Jangan ekat Teriaku namun sepertinya tak didengarkan oleh Mbah Cahyo Jemput Mbah itu Jagat Coba buat pelindung bersama Cahyo Berisai waktu untuk memanggil geni para loka Perintah Pak Lee Kali ini wajah Pak Lee terlihat sangat serius Ia berkali-kali memutarkan tangannya dengan membaca mantra sambil menggenggam keris sukma geninya Sebuah api putih tercipta dan perlahan membesar dan terus membesar Ia melemparkan geni para loka ke boneka itu hingga terbakar Namun dengan cepat api Pak Lee termakan oleh kekuatan dendam yang memancar dari tubuh boneka itu Cahyo dengan sigap membawa nenek kembali ke dekat kami Sementara Pak Lee kembali kembali membesarkan geni para loka Kini api itu bukan untuk menyerang boneka itu Melainkan untuk membakar kami semua Hangatnya api ini harusnya bisa melindungi kami dari serangan makhluk itu Tapi entah sampai kapan Dendam makhluk itu semakin besar setiap melihat manusia Api apa ini? Hangat Luka kutukanku pulih sepenuhnya Ucap mbah Ini geni para loka milik Pak Lee Dia bisa memulihkan kutukan dan menenangkan roh Bener gitu kan Mas Danan? Ucap Mas Jagat Aku mengangguk Rupanya ilmu Pak Lee juga sudah diketahui oleh Mas Jagat Samar-samar dari cahaya api kami melihat sosok anak perempuan yang merasuki boneka Nini Towo itu Wajahnya penuh dengan dendam dan seolah ingin membunuh siapapun yang dilihatnya Merespon geni para loka Pak Lee Makhluk itu menerjang ke arah kami dengan diselimuti kekuatan hitam Seketika jantung kami berdetak keras seolah merespon dendam makhluk itu Kita harus gimana Pak Lee? Keluar dari api ini sebentar saja Tubuh kita pasti akan membusuk Tanya aku Entah sekarang kita bertahan sekuat mungkin dulu Kamu bantu jaga api ini untuk tetap menyalah Ucap Pak Lee Sial Aku tak menyangka akan ada kejadian seperti ini Menghadapi boneka kutukan itu Mungkin bahkan bisa menghabisi kami dalam hitungan detik Bapun berusaha keluar dari api ini Sepertinya ia berusaha untuk menyegelnya lagi namun cahaya menahannya Ia melihat boneka jerami mbah menghitam dengan sendirinya tanpa menunggu serangan mengenai mbah Nama kamu siapa? Tiba-tiba terdengar suara Tika yang melangkah ke arah ujung api ini Ia menatap ke sosok wanita yang merasuki boneka itu Tika, kembali Perintahku Namun ia tak menghiraukan Perempuan itu nangis Ucap Ajeng yang menyusul Tika sambil menoleh ke arah kami Melihat kedua anak perempuan itu sosok perempuan yang merasuki boneka itu mendadak berubah Ia mengangkat wajahnya dan menatap Tika dan Ajeng Sudah Yati, saatnya kamu tenang Ucap mbah yang kembali mencoba mendekatinya Nama kamu Yati Tanya Tika yang nekat mendekat Tika, jangan Nyekanjung terlihat khawatir dan mengejarnya Namun pak kita menahannya Yang kami takutkan terjadi Boneka itu melesah dengan cepat ke arah Tika Menatapnya dengan penuh amarah Ia tak mempedulikan niat baik Tika dan sebaliknya Ia bersiap menyerangnya Ah, tidak Tidak ada pilihan lain Kita harus coba ini Sayo, jaga mereka Perintahku Aku segera mengambil posisi menjauh dari yang lain Dengan menggenggam keris rogo sukmo di hadapan dadaku Aku mengingat wujud nyisendang rangu yang kutemui sebelumnya Entah apakah akan berhasil Namun hanya ini cara yang bisa kupikirkan Sebuah mantra leluhur ku bacakan dengan keris rogo sukmo di genggamanku Jagat, lelembut, boten, dui wujud Kulonimbali, surga loka, surga kayangan Danan, siapa yang kamu panggil? Teriak pak li yang sadar Tidak ada leluhur kami yang masih kentayangan di alam ini Aku tak mempedulikannya dan terus melanjutkan mantra ku Ketuh mulih, sampu nampani Tekan asa, tekan sedanten Rintik-rintik hujan mulai turun Mulai deras dan semakin deras Aku merasakan mantra ini berhasil Namun, bukan suara tertawa terkekeh yang widarpa yang terdengar Ataupun langkah tegap dari yana yang mendekat Melainkan bayangan yang bening dan jernih terbentuk dari derasnya hujan yang mengguyur kami Perlahan sosok itu mulai muncul di hadapan kami Sosok wanita cantik bak bidadari yang segera mendekat ke arah tika Nyisnang rangu Dia benar-benar datang Teriak cahyo Tetesan air yang jatuh dari langit perlahan memadamkan api paklek Padahal selama ini bahkan di dalam air pun api paklek masih menyala Gelombang energi hitam yang dikeluarkan oleh boneka Ninitawa itu Tak lagi membunuh kami yang basah oleh air yang jatuh Bersamaan dengan keberadaan Nyisnang rangu ini Jadi, dia yang bernama Nyisnang rangu? Tanya Nyai Kanjeng yang menghampiriku Raden Anjar juga mendekat ke arahku dan memperhatikan sosok itu Tenang danan Saya pasti memenuhi janji saya Sama seperti kamu yang menepati janjimu dengan hanya memanggilku saat anak ini dalam bahaya Ucapnya Kali ini sosok boneka Ninitawa itu terlihat gentar Ia melayang mundur Tak satupun kutukannya bisa bekerja di bawah hujan Nyisnang rangu Boneka itu melayang mundur Namun tiba-tiba Nyisnang rangu sudah berada di belakangnya Wujud ini tak pantas untukmu Ucap Nyisnang rangu yang menggenggam kepala boneka itu dan menghancurkannya berkeping-keping Sontak di hadapan kami berdiri dengan jelas roh wanita yang mungkin bernama Yati itu Wajahnya penuh amarah dan dendam Saat menatapnya wajah Nyisnang rangu berubah menghitam dan semakin menyeramkan Sepertinya wujud Nyisnang rangu mengikuti wujud hati mahluk yang berhadapan dengan dia Ucap Roh wanita yang bernama Yati itu Kalian sudah menghabisi orang-orang yang kusayangi Semua harus merasakan Apa yang kurasakan Nyisnang rangu terlihat marah dengan reaksi roh Yati Sepertinya ia bersiap untuk menghancurkan roh penuh dendam itu dengan kekuatannya Yati ngomong begitu sambil nangis Cap Tika tiba-tiba Tanpa sadar kami semua menatap roh Yati memastikan ucapan Tika Nyisnang rangu juga merespon ucapan Tika Nyisnang rangu Perempuan itu apa gak boleh pergi dengan tenang Tanya Tika Setelah semua orang yang ia bunuh termasuk kakakmu Tanya Nyisnang rangu Kalau saja dia ketemu mas danan atau Nyisnang rangu semasa hidup Mungkin dia tak akan jadi seperti ini Tambah ajeng Nyisnang rangu kembali dengan paras cantiknya dan tersenyum kepada kedua anak wanita itu Dengan sekali kibasan selendangnya Mendadak Yati menghilang dari pandangan kami Sosok makhluk yang sedari tadi hampir membunuh kami Bisa ditenangkan oleh Nyisnang rangu hanya dengan seperti itu Aku terheran-heran Entah aku tak bisa membayangkan sebesar apa kekuatan yang dimiliki oleh Nyisnang rangu itu Biar ku simpan sukmanya Mungkin beristirah di Sendang rangu Bisa memurnikan dendamnya yang telah tertimbun beratus-ratus tahun lamanya Ucap Nyisnang rangu dengan suara yang begitu menenangkan Seketika senyuman muncul di wajah tika dan ajeng Mereka segera berlari kembali ke arah Nyai Kanjeng dan Raden Anjar Dan satu yang ku tahu Sepertinya Nyisnang rangu sama sekali tak sudi menoleh ke arah Nyai Kanjeng dan Raden Anjar Nyih, kami masih menghadapi Raden Sarwaku Sumo dan Terah Proto Wongso Nyih Ucapku Ia mengangguk seolah memberikan persetujuan untuk membantu kami Dan sesekali ia menata Pak Lik dan Mas Jagat yang masih heran dengan keberadaan Nyisnang rangu Yang merespon mantra pemanggil leluhur Sambara Maaf Nyih, kalau saya tidak sopan Ucap Pak Lik tiba-tiba Apa Nyisnang rangu salah satu leluhur kami? Dan bersambung Kira-kira siapakah Nyisnang rangu sebenarnya? Nantikan pada bagian yang terakhir Terima kasih sudah mampir di channel Ngulik Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton